assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita berjumpa lagi di channel firman seti ini tentunya di segmen langit cerah wuuhuu so seperti biasa ya channel ini channel firman seti ini dan segmen di langit cerah ini kita tetap mengindukasi ya teman-teman di luar sana untuk dari gaya hidup terus teman-teman yang apa ya sebuah runners ataupun olahraga yang sport antusias seperti itu nah tentunya mungkin ya sebelum saya lanjut sebelum saya lanjut saya akan memperkenalkan beberapa tamu yang datang di langit cerah sangat menarik sekali tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel firman seti ini karena kalau kalian subscribe kalian akan mendapatkan update-update informasi terkait apa ya terima kasih sekarang kita akan perkenalkan tamunya Oke selamat datang nah ini sudah ada fotografer kita ya fotografer sport fotografer ada ada siapa wow oke oke wow kawawo terus ada ah albar terus ada jeli Oke jadi ini tiga kandai ini ya tiga kandai ini adalah sport fotografer atau biasa biasa yang kalau teman-teman pelari biasanya kalau mereka setelah lari bukan setelah lari sebelum lari itu mereka sudah memikirkan baju apa yang dipakai kenapa karena ada mereka-mereka ini yang akan sudah menunggu di jalan kayak gitu jadi kalau baju tak eh nggak culture seperti ini oleh mohon maaf sekali nah mohon maaf sekali jadi baju harus culture ya ini kebetulan udah ini baju harus culture jadi kalau enggak culture Aduh pasti saya yakin sekali enggak mau kita busitu foto karena lain enggak enggak proper tapi sebut sebenarnya kita akan tanya dulu sama mereka mereka itu foto itu orang-orang yang culture saja atau memang render Nah tapi sebelum kita lanjut kita akan nanya-nanya sama mereka saya ucapkan dan terima kasih dulu ya sama Yapai terima kasih Yapai ya sudah support kita pada pagi hari ini tentunya ada roti bakar Yapai ini adalah roti bakar nomor satu dan sudah ada minuman dikit anggap aja kita di tempat ngopi ya ya kita ada tempat ngopi kita ngomrol santai aja ya kagak-kagak kita ngopi saya ngopi saja jadi sudah siap ya oke siap-kagak kita sambil ngopi-ngopi terima kasih banget ya apa ini kita sate boleh minum dulu karena ini pertanyaannya agak sangat-sangat menjebak juga sih Oke ini bukan jadi sambil makan nggak apa-apa nggak apa-apa ya nih ambil makan boleh ya Nah oke pertanyaan untuk ketiga fotografer boleh jelaskan profilnya dulu Apakah ini memang full-time di fotografer atau mungkin fotografer ini cuman sebagai free light dari Kak Wawo dulu kalau untuk saya saya sendiri ya emang full-time Oh gitu oke berarti kalau ini full-time fotografer ya oke kalau boleh tahu untuk fotografer dulu ya untuk jadi fotografer tuh dari tahun berapa saya mulai bulan 2008-2008 ya kayaknya wangi masih SD kan ini biasa kameraman kameraman ini semua ini pasti dikulapasanya kita dikulapasanya kita dikulapasanya dikulapasanya fotografer serius ini gak betul tapi awalnya apa nih kalau saya fotografer wedding atau apa kalau saya saya kan dulu kuliah ya oke kuliah kuliah itu kuliah situ terbayang baca sama orang tua Oh wow pencana mau ke UNAS oke oke pindah lulus jadinya kuliah di nitro ambil jurusan ekonomi kuliah lulus juga lulus Oh lulus ya terus setelah kuliah ya kuliah terus di apa Universitas apa di sekolah swasta pun itu agak susah lulusnya oke selesaikan oke selesaikan akhirnya karena tuntutan orang tua lagi ya harus selesai ya jadi dengan IPK berapapun selesaikan ya selesaikan disitu ya barulah dipanggil sama teman di salah satu studio foto di tahun 2008 itu diajak ke sana nah sini mau kos aja anu apa sambil sambilan begitu Oke sudah lah mulailah disitu mulai masuk Oh tidak pada yang salah lagi cerita nggak papa nggak papa santanya mungkin kurang diaduk itu kopinya kurangi apa Aduh mana sih oke oke terus-terus ya jadi kalau basic semuanya bisa berhabis Oh ya jadi saya dapat gitu dari memangnya saya masuk ke mana kuliah ya kalau belajar lewat aplikasi oke oke dari Corel Photoshop oke di kampus saya masuk UKMPers di situ mulai bikin-bikin layout-layout terus belajar-belajar di situ tapi efektif motret pakai kamera profesional itu di tahun 2008 di studio foto itu foto elegan dulu eh masih dapat itu foto angkatan oh iya betul eh masih dapat elegan tapi siapa yang punya itu atau angkatan biasa tidak tahu dia dia mesti foto angkatan buktir saya kita sepang ke akbar oke saya di elegan itu 2008 sampai 2019 oke jadi saya di elegan jadi saya banyak dapat ilmu dari situ berarti yang ini yang ini sekarang Joyce sekarang ini kemarin sempat jadi saya berhenti di elegan aduh saya lupa lagi saya lupa buat tisu guys jadi di tahun 2019 2019 itu ibu ku sakit saya tidak bisa saya harus stand by di rumah jagain terus jadi saya pamitlah sama Kak Bar saya pamitlah saya tidak pernah masuk saya digaji terus saya pamitlah saya pamit dengan tanpa ada tanpa ada pekerjaan jadi saya nol saya tidak kerja apa-apa jadi saya berhenti kerja saya jaga ibu ku saya bilang bismillah ini ada di pikiran tetap kalau saya urus ini setelah begitu saya juga maju alhamdulillah lumayan sehat barulah barulah disitu ada panggilan bisa foto masih bisa foto masih disitulah mulai bikin Pak Padeng sendiri bikin mas sendiri saya bikin lah ini Joyce jenangkan pemurahnya saya hormat sama Kak Bar oke Kak Bar dan Elegan berarti kita tabe-tabe dulu ini bilang Kak saya mau bikin saya pasti izin adabnya begini adab sekali ya saya baru tahu kalau beradab oke nah pertanyaan saya pertanyaan saya kalau apa arti dari nama Joyce Joyce itu saya kan kemarin Joyce is not agar-agar Joyce is not agar-agar Joyce is not agar-agar jenis itu jenis itu agar dong jadi Joyce itu saya bikin karena saya merasa setelah setelah saya bikin sendiri terus saya bikin ini karena saya senang karena ibuku juga agak lumayan saya hantu waktu itu jadi Joyce itu lebih kebahagia ada bahagia makanya dia itu Joyce begini dia senyum oh ini ini logonya iya menarik oke kalau tahan disitu terima kasih sudah sharing nah sekarang anda iya perkenalkan nama anda ya ya saya arwar saya fotografer sport oh fotografer sport sekarang sekarang tapi bar dari tahun berapa sebenarnya saya 2009 2009 sudah mulai serius ini iya serius oke apa fotografer apa ini wedding 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 semua kayaknya wedding terus 2009 sekarang 2000 apa 23 di dari 2009 ini dari 2009 tapi dibarengin sama stage oke oke ini maksudnya apa stage supaya orang tahu ini maksudnya bagaimana stage fotografer kayak ponsel itu 2013 oh masih jalan ini stage iya masih jalan nah sekarang albar punya nama ini kan tadi kalau kalau albar sendiri stride apa nama stride itu stride ya bisa dibilang melangkah mengejar mengejar tapi itu itu general maksudnya bisa stage stage atau memang khusus oh sport kalau yang general yang generalnya itu pribadi oh albar albar siapa supaya ini tahu ini ada di sini nr itu apa nih bagus bisa dibilang juga nurahman oh eh nurahman nih karena biasa saya kalau transfer nurahman nah oh begitu paham oke tahan di situ jadi dari 2009 sampai sekarang yang itu tadi yang apa yang stage oh apa saya baru tahu ini interior akhir serius interior interior itu dari 2015 maksudnya bapak ini desain interior oh apa pekerjaan interior jadi saya yang cari orang desain oh pesan tukang oh begitu saya yang gini kan halai wow ini adalah sisi positif dari albar nanti sisi negatif jadi kita gali banyak banyak fotografer banyak sisi negatif dulu sekarang iya oh ini memang desain interior apa namanya dulu masih aktif ini itu kalau apa saja yang dikerjakan selain rumah kantor serius iya tapi kan membeli jepara sudah kurang setelah banyak di interior ini kan usah keluar ha usah keluar pantas selalu sekarang saya lihat ada mobil kuning parkir di sudah laku mas jadi empat rumah wah oke thank you nah sekarang om jel gimana ceritakan dulu om jel ini dari tahun berapa ini untuk kota kontrat itu sebenarnya pegang kamera itu sudah 2006 2006 masih belajar sih belum ke komersil oke komersil itu kurang lebih 2009 baru lahir itu baru lahir baru lahir awalnya itu 2009 komersil yang pertama kan mungkin aduh ini bagaimana jadi pertama kali kan 2006 itu masih pegang kamera sih pegang kamera tapi belum ke komersil oke jadi kebenasan setelah itu masuk ke teman diajakin sudah gabung namanya itu awalnya itu Ligero yang awalnya 2009 linjeri tidak Ligero Ligero itu bahasa Ibrani oke bahasa Ibrani dia cahaya cahaya jadi filosofinya itu kita kan modret jadi penangkapan dewa cahaya oke jadi sudah 2009 itu ikut wedding sama-sama teman juga semua sudah masuk ke komersil itu oke akhirnya 2011 pecah jadi sendiri-sendiri oke tapi jadi mulai dari Makassar memang iya Makassar oh selimakassar selimakassar gak doang kenapa lebih itu itu lah makanya saya karena dia cerita di Palu oh begitu disini 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 tapi biar berarti dari 2006 sekarang masih yang foto mayat masih tahun berapa foto itu selama komersil sih itu yang di 2009 itu awal kan mulai kan oke sudah 2010 11 nah itu berlanjutan sih setiap ada job oke ini yang foto-foto mayat kan oh wedding juga sekarang masih jalan wedding setelah masuk di 2019 kan ini pandemi kan oke itu habis untuk wedding wedding event habis hilang nah ini nyambung ini akhirnya kita turun ke jalan oke oke tapi ini semua berarti awalnya 2020 kali ya atau bagaimana kan untuk street basic basic semua basic semua ini kurang lebih wedding dan basic kurang lebih wedding semua fotografer anak-anak yang di jalan itu kurang lebih wedding kebanyakan mau nama siapa mau nama Yuda Pace atau siapa yang lain itu semua basic tapi Pace memang wedding dia kerja wedding juga oke oke jadi memang tentukan kemarin pas hilang hilang 2019 hilang ini hilang masuk pandemi oke terus 2020 2020 2019 akhir oke oke 2020 kan mulai oke oke nah mulai mulai disitu nah pertanyaan saya menurut tak bertiga siapa yang mulai pakara mulai ini foto di jalan masih ingat siapa awalnya itu diwan 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 ini apa diwan dia itu namanya diwan dia jurnalis dia jurnalis oh diwan boksit tidak maksudnya oh iya oh iya iya di cpi dulu itu siapa om ini yang awalnya ada cpi ada sulawesi tidak di cpi ada si lu om siapa oh iya abbas abbas om abbas yang awalnya abbas sanji warga taris juga iya 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 oke ini kita masih seputar kita rani dulu ini semua kalau saya kalau saya kemarin awal di langsung dipanggil sama anak klion weddingku nah itu milih saya bilang basicnya dari wedding klion wedding foto tim sepedaku bisa mulai dari situ jadi sepotong sepeda mulai mulai saya foto itu orang baik ya sulawesi loop sulawesi loop jadi kan cpi kan 2020 kan belum bb iya banyak itu foto kenapa itu cpi iya di masing keregir iya tidak cpi cpi 2020 baru masih belum 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 ada saya tahu waktu kita main sepeda itu sebetul yang kau bilang sulawesi ada terus petarani terus setelah pembangunan jalan layang sebelumnya memang ada di pelari-pelari petarani itu banyak belum masih kurang yang fotografernya setelah dikerja jimbatan layang itu pindah dia kebanyakan amulemi juga dibuka cpi jadi dia dulu banyak di Sulawesi dan kecpi juga gitu oke tapi mau pertanyaan ini kita bertiga oke lah tahun 2020 terus ini memang ada komunitas maksudnya fotografer fotografer untuk sport ada grup whatsapp atau apa kalau grup ada ada oke grup ada cuman yang awal tentang fotografi juga disitu seri dari komunitas kalau grup ada tapi yang menjadikan komunitas yang untuk awal-awal teman-teman yang awal-awal awalnya itu grup sebenarnya dari social 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 ride social ride ada memang oh yang cpi kita bikin grup oke bikin grup 10 orang itu dari awal disitu dari setelah masuk ada beberapa teman-teman lagi fotografer oke 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 haus kebetulan oke jadi sebentar oke kita beri kita makan saya baru mau persilahkan makan saya baru persilahkan makan ini oke tidak 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 kacau ini semua ini tadi kita beri makan ini 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 kita tahu apa kameranya siapa Sampai kita lanjut oke berarti kita buat grup itu pada saat di social ride di 10 orang nah kalau saya boleh tahu siapa saja saya Jeli Kace Iwan Irfan Busra ada ada Busra Busra ini siapa yang sombus yang sombus syahril bumis bumis haji dan pasok grip pasok pasok grip greeting ayo greeting ayo bodo ayo 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 biar teman-teman teman-teman yang kita ini yang dalam grup itu sekarang 16 oke cuman kalau kita bicara yang di CPI dan yang di pengayuman itu kurang lebih kayaknya 40 orang kurang lebih sekitar 40 itu kurang lebih sekitar 40 nah terus kalau kayak begitu oke contoh misalkan ini banyak sekali ini event lari nah bagaimana ini directnya ke grup misalkan lah saya ada event lari ini saya directnya saya hubungi kawawo karena saya kenal kawawo ada eventku bla 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 nah itu kawo bisa ambil terus dia lempar ke grup misalkan saya butuh 3 fotografer ini kita biasa lempar ke grup atau personal saya saya ambil saya dia jeli saya ambil saya albar atau bagaimana sistemnya oke enak apa-apa enak 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 jadi biasa biasa kalau untuk panggilan seperti itu jadi kita tetap ngamping masuknya ke saya oke oke saya terus contohnya masuk terus saya lihat teman-teman karena kadang ada teman-teman juga yang ada event lainnya jadi kadang yang yang begini jeli aman tanggal sekian aman albar aman tanggal sekian karena kan memang kalau di grup kan biasa agak enak karena kan di grup ini 16 orang itu cuma butuh 4 orang kan oke jadinya cek rebutan kita direct walsadi anak-anak di biasa jepri-jeprian oke oke jadi tidak bisa jernyap albar yang bisa begitu albar pun yang albar pun yang ada terima jadi hubungi kak tapi lebih ke itu lebih ke jeprian tapi kalau yang kemarin yang MHM ini itu kan kita kan lead leadernya ad nah ini penentuan tau teman-teman ini seperti tadi maksudnya kita jumpri atau bagaimana atau ada seleksinya mereka juga kalau untuk MHM kemarin itu ya tetap dari saya karena kan MHM beriayakan ke saya oke cuma saya tetap kasih kasih list saya ada list sekian oke nah saya tanya lah ke pihak MHM yang mana ini saya sudah ajukan nama oh ini siapa ini mungkin dari kenal keep dulu oke 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 kontaktor oke sorry jadi ini berapa tim yang dibutuhkan 9 atau 10 oke oke di linea karena kan ini besar ini tetap harus koordinasi sama pihak MHM oke ini aman supaya mereka tahu yang mana ada namanya itu yang gambar gambar ya itu ada namanya ayo itu founder tapi oke terus oh begitu jadi kita deh kita oh kita ini dulu baru kita share ke KA ini dari pihak MHM yang akan dead lagi ya ya maksudnya kan ada timnya mereka jadi seperti itu kalau kayak begitu ini misalnya kayak tadi saya anggaplah ini kan kita masing-masing ada rensharga ini kita bicara rensharga ini nah kalau kayak begitu bagaimana kita menentukan pastikan Omjel punya harga sendiri halbar juga kita juga nah tapi kalau tadi MHM ini bagaimana menunya jadi contoh contoh jadi kalau ini kan makanya kemarin kita biasa sebenarnya dari saya pribadi atau teman-teman juga ada yang seperti itu cuman masih mungkin agak berat menyuarakan gitu maunya ayo kita sama-sama gitu walaupun yang kita 16 modul atau yang 40 ayo kita bikin standar harga termasuk yang nanti bakal ditanyakan tentang harga per foto nah ini masuk oh itu oh itu saya lupa jadi kalau masalah harga semua masing-masing pasti punya si jeli punya harga si albar punya harga cuman kan dari kita itu kurang lebih kita baku ngerti kita kita baku ngerti dibilang oh kita harus bikin kita ini fotografer bukan bicara wawo bukan bicara albar bukan bicara jeli kita ini fotografer harus bikin memang standar atau raise harga betul yang kita bawa ini adalah jasa dan yang kita pakai untuk bikin ini jasa itu lumayan kita invest ini di barang ini kamera rata oke nah sebelum kita nyamuk di harga untuk kita singgung ini masalah kamera invest kamera kalau saya boleh tahu berapa ini dari kita dulu spill harga kamera berapa kalau untuk dan semuanya nah semua lensa dan yang standar sih begitu kalau untuk body dengan lensa tele kurang lebih standar sport lensa tele untuk dua item saja ini itu minimalnya minimal kalau standar sebenarnya di 40-an minimal jadi kita bisa beli alatnya dengan lensanya minimal nyamuk itu 40 sebenarnya harga yang sebenarnya sih ya jujur aja gak apa-apa bodi bodi kenan 6 mark 2 itu 47 body 47 apa ini 47 juta lensa yang harga baru sekarang itu sudah main di 29 29 juta oke jadi total harga seperangkat alat kamera dan lensa untuk satu wow 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 ternyata minimal minimal minimalnya apa apa minimal seperti itu ini baru 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 jual mobil berapa banget bisa tidak itu 400 pengerinya 500 misalnya 100 lebih mudah mas kali paling rendah paling humble baru dia lebih banyak ini 2 tidak tidak basah tidak yakin harus terbuka oke kita menyambung lagi sudah ditahun kenal hatinya oke jadi saya paham kenapa mereka jadi kalau masih sepeda ada teman-teman yang nonton kalau sepeda mahal ternyata kameranya yuk ini cuma mahal ya terbiasa ya terus kalau masalah range harga nah ini saya pengen ini foto saya foto di saya lari dimana ya misalkan albar contoh saya lari kemarin di Surabaya lari Surabaya saya kemarin lari di Jakarta saya nanya ada berapa Surabaya yang paling dekat yang paling ini karena saya masih hangat nanti harganya itu fotografer Surabaya yang saya tanya misalkan kita ada tiga orang sama sama range harga sama sistemnya yang diterapkan di Makassar sorry mami yang terapkan itu menurutku di Makassar om bus om busra om busra itu dia kalau saya bilang om mau tebus foto dia kirimkan satu foto sekian ternyata saya bilang ini dia adaptasi dari luar karena kalau satu foto misalkan contoh 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 di Surabaya satu foto itu 100 dua foto mungkin 175 jadi semakin banyak foto yang dia tidak kirimkan kali ini dia cuma kirimkan ini saya yang mana yang mau ditebus kurang lebih sistem sama jika om bus nah pertanyaan saya adalah kenapa teman-teman tidak buat seragam saja yang di crew begitu sehingga maksudnya kan tidak semua juga saya mau posting kayak begitu contohnya begitu kenapa pernah diterapkan oke dan malah sering juga om bus juga tekankan kemanaan atau sekian kasih harga sekian kasih harga sayang loh kamera oke 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 tapi kedepannya istilahnya kita kan sudah kenal dengan para runners ya biasanya itu kita sudah saling akrab oke nah terus saling akrabnya itu akhirnya kalau mereka minta foto ya ada foto ya ada kirim masih awal-awal sih dulu itu sekian harganya tapi kan kedepan-kedepannya banyak akhirnya mereka juga itu mungkin langsung bukan sekian langsung kasih harga ke teman-teman ada lagi kirim kasih lagi ke teman dengan harga sekian nah matikan ini kahw sekali lari saya ini berapa memang ini itu saya rasakan betul luar biasa kamu ketahuan tidak maksudnya betul akhirnya apa sama juga sih ada beberapa rana sekian mona saya kasih mona untuk saya bagi-bagi dengan teman nah disitu saya bilang kalau memang kita mau patok harga sekian ini susah sih juga kalau dengan keakrapannya kita dengan para rana terus dengan teman-teman kecuali ada yang orang baru dan bertanya oh berapa harga satu file satu foto itu baru kita ngerti harga gitu paham oke jadi selama 2019 eh 2000 iya 2020 lah nah itu kan kita sudah akrab dengan beberapa rana ya ya dari para rana juga itu yang mereka juga itu itulah enaknya kita melakukan seharusnya awalnya sebegitu tapi setelah itu banyaknya yang fotografer sekarang yang menjamur itu dia bilang ini harus patok kasih ini teman oke kalau ada yang tambahkan gambar modul kalau saya dari awal memang harga saya patok karena saya tahu banyak sabar memang begitu anak-anak sabar 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 banyak pelari waktu di peta rani banyak pelari yang ya cuman mau saja lari mau saja lari jadi bilang saya berapa reganya saya bilang saya karena saya tahu dia mau memang cari sihat oke tapi bukan itu itu dikasih siklasnya bukan ya siklasnya berapa siklasnya minimal 300 ya 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 saya yang mengalaman tur pasti itu sudah saya pernah pasti ada pasti ada ada oke siklasnya bilang oh iya pak dek wow wow iklas kita pake triknya di oke nah kalau sendiri kalau saya sendirikan saya tidak pernah ini saya tidak pernah jualan di jalan oke kalau yang saya memang lihat dari anak-anak yang memang begitu kalau tadi kita kasih contoh Surabaya mungkin budayanya orang seperti itu orang tidak terlalu Makassar masih kental untuk keluarganya jadi disitu kadang mungkin dari sisi fotografer agak berat sudah dibicara ini sudah dibicara nanti saya foto di jalan kalau saya mau patok harga saya kasih harga yang saya dari firman yang banyak seharusnya memang harus ada standar dari semua fotografer dan memang fotografer harusnya semua ada standar bukan semua harus sama semuanya jadi mempamanya memperlapas satu foto mempamanya Rp50.000 semua Rp50.000 kalau kamu mau kasih murah Rp20.000 bahkan mungkin Rp10.000 yang biasa sama semua jangan sampai orang karena kan seperti ini fotografer yang lama yang lama itu mungkin ada jual yang Rp30.000 Rp35.000 Rp50.000 cuma kalau orang baru masuk teman-teman yang di CPI yang baru itu kan gimana cara saya bersaing sama mereka karena mereka sudah dikenal saya ini baru jadi yang paling santam harga murah harga Rp9.000 standar harga minimum di Fotoyo Rp10.000 Rp9.000 karena ada yang begitu sering cuman ada yang seperti cuman itu itu juga menurut kalau saya lihat positifnya itu kecelakaan dari dia kecelakaan dalam artian di Fotoyo itu kita harus verifikasi verifikasi untuk bisa naik di harga sampai Rp1.000 jadi kalau memang kita belum di verifikasi verifikasi account sebagai kreator di Fotoyo itu memang mentok kita bisa kasih Rp9.000 jadi dia memang yang penting lakukan Foto mungkin seperti itu dia tidak berani untuk karena itu ada nanti dikirim KTP sama tapi itu untuk verifikasi 1 hari 100 orang lumayan bisa 100 orang tapi pertanyaan kita bertiga tapi menurut sebenarnya sistem yang bagus bagaimana ini kan kalau saya dari kacamata pelari mungkin sama seperti Om Jelly bayangkan kalau saya lari di CPI banyak orang saya sudah tidak mengertikan lagi face hard face to pas saya lihat hard reku den zona 5 karena saya lihat fotografer saya berapa yang bayar saya berapa karena begini menurutku kalau saya jangan sampai ada miski karena saya bilang kalau kita tidak kasih standar ini saya nanya juga terbuka menurutku saja pasti saya yakin ada yang tidak bayar dan pasti ada yang bayar 5.000 oh tidak di terbuka saya tapi menurut bagaimana supaya teman-teman yang lari bisa bilang bagusnya begini kalau kita misalkan kalau saya kalau kita misalkan di grup bikin kita ngobrol dulu kasih seragam kan semua satu foto harga berapa terus kalau mau dikirimkan link berapa ya anak-anak mau maksud saya kalau mereka tidak tidak mau ijam nih begitu kalau mau dibuatkan link dengan kebanyakan begini anak-anak di CBI kalau ada yang sudah jadi tendu kalau ada yang beberapa yang sudah lari itu diidolakan sebelum buat link itu yang biasanya jadi sudah di jabri duluan yang beberapa rana itu misalnya agak susah dengan penentuan harga sekian begini kecuali kalau orang-orang baru memang yang ini yang memang yang datang lari fotografer ada itu fotonya itu foto yuk tapi kalau pertanyaan memungkinkan tidak kalau kita pakai begitu di makasas kalau kita kasih sama kami saja contoh misalkan misalkan kalau ada mie contoh misalkan satu foto sekian dua foto sekian kalau kalian mau dikirimkan link sekian kan albarkan sekarang paling suka kirimkan ke motion video anak-anak saya lihat itu sekian bisa kita terapkan disini kalau untuk secara sekarang kondisi sekarang yang kita mau bicara harganya sekian apanya sekian saya rasa aplikasi sekarang itu solusinya di photo you jadi memang masih beragam dari sisi fotografer juga enak dia tidak perlu miliki bahasanya seikhlasnya ada 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 yang begitu bahasanya saya akan minta rendah iya iya seikhlasnya minta minta kisah transfer wah 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 jadi solusi itu solusi sebenarnya itu dari itu untuk penentuan harga jadi anak-anak dari sisi anak-anak juga fotografer bisa ada harga jelasnya oke terus dari sisi pelan juga jelas foto yang mana dia mau ambil nah itu maksud saya karena begini contoh contoh lah karena albar yang sering di pengayuman albar kirimkan foto nah kadang-kadang itu albar kirimkan kak Lee karena albar ada disini suka bicara belakang albar kirimkan Pak Lura oke siap nah saya lihat tuh ih satu foto saya mau ambil deh nah kadang-kadang itu saya bingung memang hargai berapa ini fotonya albar saya kan harus hargai fotonya tuh nah jadi saya bingung karena saya gak tau standarnya yang sampai saya kasih begini menurut saya itu sedikit menurut albar banyak ataupun kebalikan ataupun kebalikan yang sampai saya kasih banyak menurut albar eh sedikit maksud saya kalau misalkan kita kasih standar satu foto berapa atau misalkan date berapa jadi anak-anak tahu itu bilang oh memang kita harus fotografer segini walaupun kita tidak ke aplikasi kayak-kaya begitu susah 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 karena kita sudah kita sudah sampai ke tulang dari 2020 bayangkan itu kita persahabatan tak bersamaan aranet persahabatan dari tahun 2020 itu begini bahasanya saya kelasnya karena kan memang agak susah memang tentukan harga waktu itu jadi berapapun ya ya betul dan sampai sekarang sekarang saya tanya sama kita menurut tak versi masing-masing versi masing-masing terserah ini idealnya berapa yang harus dikasih idealnya kita kan punya karya ini karyata idealnya berapa supaya next saya ketemu mau amjeli saya tahu mau amjeli saya ketemu saya ketemu kawawo saya tahu temu albar misalkan supaya orang tahu juga standar harga berapa supaya kita tahu perling atau berapa kasih ke ahapnya begini bagaimana berapa standarnya foto kalau saya ya itu standarnya harga itu si kelasnya biar orang yang yang tidak tahu berapa harganya harus maksudnya kan gue menghargai ini karyamu yang harus menghargai kalau kita menurutmu 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 berapa iya 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 sampai sekarang itu tidak pernah katukat harga ke orang berapa berapa pun itu ya itu beda kasih karena biarkan orang yang oh ini hasilnya segini harganya ini saya karena kalau event bisa joko kasih iya itu beda karena kalau event berapa kalau event biasanya berapa ini enggak juga bagus ini namanya sebutan kayak berapa orang orang rancenya rancenya larilah lari aja itu itu sistemnya absen absen dalam arti tidak jadi jadi kita memang harga itu sebenarnya sebenarnya itu untuk foto event foto event jadi bukan jadi salah apa salah atau juga mungkin keliru kalau orang menjanji saya bakal foto absen setengah mati lah tidak mungkin saya pun saya pun kalau ada yang bertanya seperti itu bisa sedikit 200 orang kalau dia baku tumpuk kebetulan tidak dapat mukanya itu ceritanya kegagalan jadi saya berani menjanji kalau saya bakal foto absen tapi dari teman-teman fotografer pasti tetap usahakan mengambil semua mengambil semua entah dia itu ada di finish atau dia ada di jalan makanya biasa tiap standar event itu yang 5K 5K itu minimal 3 fotografer nah ini edukasi untuk teman-teman yang buat event jadi kalau 5K itu minimal 3 di minimal 3 fotografer kalau 10 1 tanggung jawab di start finish 2 yang di jalan di jalan kalau untuk 10K 10K itu 5 5K 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 orang santai misalnya banyak harga santai santai untuk 10K minimal 5K terus kalau untuk HM hal maraton kalau itu tahu hal maraton tapi kalau film kalau untuk hal maraton atau 21K itu minimal 9 minimal 9 contoh kemarin Makassal hal maraton ini terlimat lagi kemarin terlimat terlimat terima kasih oke oke jadi begitu kurang lebihnya kalau untuk HM itu minimalnya 9 atau 10 minimal untuk fotografer kemarin berapa orang kemarin 10 di 10 yang Makassal maraton banyak banyak ini standar di maka itu harus 3 orang kalau 10 itu harus 5 21 harus 10 9 10 lah tadi 1500 dalkot 2 dalkot ngedit itu berarti cuma kasih file tidak ada editan tidak ada filter di non video 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 tidak 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 maksud saya tadi itu maksud saya ini kan tadi foto agak susah mau diterapkan ini terus kalau video ini kan bapak saya lihat ini sekarang yang paling kalau video selama ini permintaan memang rana dari subuh-subuh itu dia bilang lalu bar oke pasti ada nasgardian itu banyak tapi mudah-mudahan dia bayar selayaknya lebih lebih terus berapa berapa seri kelasnya juga serius eh bayi kamu ini serius ini tapi kalau sama harga tapi mungkin yang bisa disamakan kayaknya memang rest-even di kalau itu boleh karena masih enak dibahasakan kalau rest-even karena kalau event begini event itu kayak jelly yang ditunjuk diajaklah saya diajaklah albar jadi langsung dari jelly albar ada yang nukul sekian oh sekian oke deal samalah harga yang susah kan memang ini kalau yang pribadi-pribadi fotografer karena kan memang pilihan di belakang gitu seharga segini selain jadi berapa itu yang agak susah tapi kalau event kalau event seperti itu standarnya seperti itu jangan sampai jangan sampai begini karena kan ada mungkin beberapa yang berusaha untuk siapa siapa oh begitu di paham sekarang jadi biasa itu kalau per event itu sistem bukan sistem perorangan yang cari orang pasti beda-beda harganya iya betul itu maksud saya karena saya kan apa lagi namanya ini kan supaya teman-teman juga yang mau tujuannya kan supaya kita nanti kalau mau di hire tau mis standar ya kenapa tadi saya tanya tapi kalau yang kita bilang betul juga ini sudah sampai ke tulang ini barang-barang kalau kita mau kasih satu foto 100.000 itu saya memang habit begitu iya betul bisa kita punya standar kalau kita jadi seorang yang idealis pasti ada cerita tapi saya setuju yang masalah event itu memang harus diseragamkan sih karena kan jangan sampai begini kita ada event terus kalau kita sebutkan ke haram terus tiba-tiba saya nah terus saya pergi ke albar paling rendah saya bingung kenapa albar bisa jadi murah kan pasti menemukan pertanyaan sedangkan biasanya kita kerja bareng nah kayak begitu makanya saya bilang bagusnya memang kita sudah standarkan mi apa red event kayak begitu jadi kalau misalnya kita sudah ada standar red event teman-teman yang mau hire juga satu pintu jadi dia tahu jadi dia bilang oh kawawat segini terus om jeli juga segini nah ini kan sekarang tergantung rasa maksudnya rasanya dalam arti om jeli punya ini ada kelebihan saya pakai om jeli harga semua sama iya masuk akal masuk akal makanya karena lucu kalau cerita cerita iya kita bicara iya saya kasih harga a albat kasih harga b jeli kasih harga c kita bicara sama saya mau berapa a cukup jani terus dia tanya albat berapa albat bil bil ternyata albat juga ajak sama jeli iya 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 betul iya rancu jikan akan teman-teman juga bakal begitu teman-teman semua nanti lagi di perset iya si paling iya si paling official oke untuk nah kalau selama iphone ada enggak misalnya kejadian-kejadian yang lucu dalam arti begini ternyata kita kesana tiba-tiba beda harga atau yang tidak sesuai perjanjian ada enggak kayak begitu atau hal-hal yang paling lucu lah menurut setau dulu dah ada event ada ini kan ada runners anu runners kayak apa di cerita juga iya terus terlah lari lari kenapa bikin status tuh terus terus bilang yang di foto yang dikenal yang di foto padahal aku tahu ini barat bukan yang dikenal iya iya yang dikenalkan jadi foto 90% itu ada mukamu disitu semua oh pantas bapak itu hari ke status ya bapak sampai emosi saya lihat itu kurang ajar kok tau samar pak dia enggak tahu saja kita sama-sama di gate contoh kayak saya begini ini saya sharing juga pengalaman jadi ada beberapa runners pernah kasih sama saya bila kok kenapa tadi tidak tidak sambut oh iya cocok saya bilang berapa pelari ini berapa pelari ini kita mau sambut saya sambut misalkan oh kawaw Albert ternyata lewat sana saya mana lihat saya cuma bilang apa om sorry saya tidak bisa menyabut satu per satu saya mohon maaf pertama terus paling maaf saya menyebut ibu pelari begitu begitu contohnya sama halnya saya bilang foto absent jadi kita juga bingung makanya saya bilang jadi kadang-kadang untuk teman-teman berpikir bahwa saya itu misalkan kita ini yang diget siapapun MC-nya merasa siapapun MC-nya kita cuma menyapa yang tahu sama seperti kasusnya tadi Albert kayak dia bilang Albert photographer itu cuma foto yang dia kenal karena selama ini tidak begitu tidak begitu semua itu kita kita itu semua sama kalau misalkan kita kenal kalau saya tidak misalkan saya tidak kenal Albert secara personal yang pasti saya tegur adalah selamat sudah finish bip sekian-sekian itu pasti saya begitu jadi makanya saya bilang teman-teman kadang-kadang aduh jangan begitu juga kasihan juga photographer jalan kaki jalan kaki dia merasa oke bagus nah yang merasa kadang ada yang merasa seperti itu saya ikut event ini sudah bayar ya sudah bayar itu harus ada fotoku harus dapat medali harus dapat jersey jadi makanya dianggap itu standar bukan bukan standar untuk yang bayar adalah medali sama agensi betul kalau yang lain sebenarnya itu fasilitas pendukung dari si pembuat event oke oke bonus betul 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 kita usahakan untuk kita ambil semua otomo oke nah sekarang oke kita masuk di sesi segmen terakhir sekarang saya mau tanya sama kita apa yang kita mau apa yang kita harapkan dari kita menjadi street photographer misalkan oh saya maunya kedepannya ini begini 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 dari siapa dulu Om Jali oke Om Jali apa yang kita harapkan apa yang kita harapkan ini dari street photographer sendiri untuk lari 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 sepeda terserat mungkin yang saya harapkan itu kalau misalnya saya lagi mau semoga renangnya tetap sehat terus jangan lupa dari ikhlas closing statement kalau saya untuk dari teman-teman photographer terus dari pihak penyelenggara event entah itu event lari sepeda atau apapun semoga semoga kita saling kita saling saya mau kita saling mengerti semoga dari mereka permintaan ke fotografer itu saya mau ini saya mau ini oke kita sanggupi oke cuman kan kita juga punya penawaran oh permintaan seperti itu saya punya red seperti ini oke jadi kan seperti itu ini kita ini sama oke sama-sama jadi saya bikin yang segitu seperti itu wow iya sih betul-betul jadi harapannya adalah betul-betul teman-teman yang penyelenggara lebih mengerti lah lebih mengerti teman-teman photographer tidak saling mengerti saling mengerti maksudnya kita saya bayar sekian ini ada iya taso janteng itu tolong mengerti kodong saya sama menjelit kayak gitu jadi mengerti kalau 10k itu bukan satu orang nah tadi minimal tadi berapa harus lima nah jadi kalau misalkan ini mengerti nah terakhir boleh saya mau lihat kasih lihat teman-teman hasil dari jempretan tau dari kamera-kamera yang 80 juta itu ha jam-jam yang mau kayak muka lempor ini copy oke tiga tiga dua satu lihatkan mereka hei tau hmm nice oke terima kasih lihatkan mereka kasihan ini karya-karya mereka kasihan itu bagus bagus sudah woi 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 oke ceritakan coba ini saya lihat ini ambil di oke ini ambil nah iya 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 kita ceritakan kenapa kita kenapa menurut ini yang foto yang terbaik ini karena dari sisi untuk apa untuk ininya apa bisa apa bisa dibahasakan jetski menantang karena teman-teman kita mungkin terbiasa dengan sepeda atau lari jadi saya lebih menonjolkan yang air di sini oke yang air dan memang lebih menantang lebih menantang ya karena air saya menantang ini air dan karena dia air oke oke kenapa itu kalau itu ya karena ini udah lagu memang siapa itu siapa sebutkan siapa nah oh dari dari oh cuma dari sisi idola oke ini ini sepeda juga apa siapa itu ini ini kita sedih dulu sedih bukan sedih oh bukan sedih oh saya kira sedih anak-anak anak-anak belum main lampu belum main lampu main flash ini ceritanya jam 5 subuh saya bawa flash ke petaran nah begini mesin oh nanti saya juga pergi jam 5 subuh lebar 6 aduh kita kembali harga lagi iya tapi kerennya itu serius keren sekali merendah terima kasih banyak buat kawawo alpar dan juga objeli sudah datang di segmen langit jerah kita tepat tangan dulu semuanya terima kasih nah sebelum itu saya ingatkan teman-teman yang lagi nonton ingat tadi sudah ada pesan-pesan dari ketiga fotografer ini tolong lah kita saling apa saling saling menghargai satu sama lain kalau misalkan ada event kalau teman-teman ketemu mereka di jalan teman-teman kalau pesan saya kita bisa menghargai karya mereka nah itu tujuannya itu supaya kita bisa menghargai karya mereka nah teman-teman jangan lupa ya sekali lagi saya ingatkan terima kasih untuk sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena kalau kalian subscribe kalian akan mendapatkan update-update segmen-segmen terbaru dari channel Firman jadi sebelum saya tutup sebelum saya tutup ya pilih bersamaan ya langsung sebutkan ya saya akan menanyakan kepada tiga ini tapi menjawabnya bersamaan menurut kalian jadi menurut kalian langsung kalau sebilan tiga dua satu langsung ini segmen segmen mana olahraga menurut kalian runners atau pas sepeda yang bayarannya layak menurut untuk hasil karyamu jadi misalkan selama ini yang bayar paling bagus ini runners yang paling bagus ini pas sepeda jadi kan ada versi masing-masing oke siap ya dua saya pilih dua saja dua karena ini kan kita ini tadi saya cuma ambil itu sama austin di katalok baru dong oke siap jadi hitungan ketiga kita pilih runners atau pesepeda yang menurut kalian 1 kali langsung mantap sekali masuk rekening oke tiga gimana di sebelah sini oke satu dua tiga pesepeda terima kasih sudah menonton sampai jumpa di setiap berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati